Pembensin mini milik warga Jaris membakar kedai kelontong dan rumah warga di Desa Limau Manis, Dusud 5 Sekiranya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Kejabatan Tanjung Marawa, Kabupaten Deli Serdang Kebakaran terjadi di sebuah kedai kelontong milik warga Mengakibatkan salah satu warga, Bayu Lesmana Mengalami luka bakar di kaki kiri hingga melepuh Pasalnya pemilik Pertamini hendak mengisi stok bahan bakar minyak bensin ketong Pertamini Terjadinya kebakaran akibat minyak bensin tersebut tumpah Berserak di bagian dashboard atas Pertamini yang terdapat handphone Di posisi dashboard atas Pertamini tersebut Diduga kebakaran ini terjadi korslet handphone Pada bagian minyak bensin yang berserak lalu api seketika itu menyambar bagian tong bagian bawah Pertamini Kedai kelontong yang menjual Pertamini minyak bensin berdekatan dengan pedagang ayam potong Yang terdapat kompor pedagang ayam yang diduga masih menyala berjarak 6 meter Menurut informasi warga, kebakaran yang terjadi akibat handphone meledak Dan menyambar bagian tempat pengisian bahan bakar minyak Yang berserak menyambar ketong tempat pengisian stok bahan bensin tersebut Terus tiba-tiba langsung ada api keluar dari bawah Itu jam berapa kalau boleh tahu kejadian itu? Jam 10.00 kurang 15.00 kejadian itu Itu sebenarnya mau mengisi apa? Mau mengisi minyak, nambah minyaknya Apa penyebabnya itu? Mungkin HP, soalnya ada HP jadi taruh di situ Terus habis itu diambil sama yang punya yang di situ Jadi pas kejadian kebakaran itu, aku bisa jadi di mana? Jampengnya, terus lagi Kebakaran ini Pak Baik, ini kami di sini, di Jalan Limau Manis Pertama ini, tempat yang mempunyai ini Pak Pijai dan kebetulan Pak Wisrul yang menjaga Pertama ini Ini kebakaran di Jadi, ketika melakukan pengisian Bapak Pijai Terjadi, diduga percikan api yang mengakibatkan Pertama ini mengalami kebakaran ini Ini itu kan buat terlalu air Wuuu 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 Ketika itu, Pertamini yang terbakar mengalami ledakan kecil dan api dapat dipadamkan menggunakan apar milik perusahaan Cargil serta menggunakan mobil tangki air isi ulang yang sedang lewat. Tidak lama kemudian, pemadam kebakaran Deli Serdang tiba di lokasi kejadian. Deli Serdang, Sumatera Utara, TV-nya Buruh, Ahmad Jais, melaporkan.